Gabungan besar pembangkang boleh berjaya dengan syarat kata Pejuang dan PKR Pati Pejuang Tanah Air Pejuang dan PKR meletakkan syarat berdasarkan pendirian pati berikutan keinginan amanah ingin menyaksikan Dr. Mahathir Muhammad dan Anwar Ibrahim bergandingan sekali lagi menghadapi pilihan raya umum PRU akan datang menurut timbalan Presiden Pejuang Marzuki Yahya Pati itu terbuka dengan sebarang cadangan tetapi ingin menyokong sekiranya pekerjasama tersebut melibatkan golongan kleptokrat Pejuang juga terbuka terhadap cadangan termasuk mahu menjalinkan kerjasama tetapi pendirian kami jelas yaitu atas matlamat untuk memastikan negara bersih dari rasuah Kami tak akan beri apa-apa sokongan sekiranya ada kerjasama dengan kumpulan sama ada penyokong kleptokrat Kita lawan rasuah taknak negara hancur katanya Pada 26 Disember Presiden Amanah Muhammad Sabu dalam ucapan dasarnya di Convekasi Amanah menyentuh mengenai cadangan gabungan besar antara parti pembangkang untuk menghadapi PRU-15 Sementara itu Ketua Penerangan PKR Syamsul Iskandar Muhad Akin pula berkata untuk merealisasikan perkara itu perjanjian asal menyokong Anwar untuk memimpin negara seperti yang dijanjikan selepas Pakatan Harapan memenangi PRU-14 perlu dikotakan Kembali kepada perjanjian asal mandat rakyat sewaktu PRU-14 jelas menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk memimpin negara selepas Dr. Mahadir Justru saya percaya Amanah boleh meyakinkan Mahadir untuk mendukung segala usaha Datuk Sri Anwar Ibrahim mengembalikan semula mandat rakyat dan terus memimpin Pakatan Pembangkang pada waktu ini kata Syamsul DAP dan Amanah sebelum ini menggesa anjakan politik baru dilaksanakan dalam Pembangkang selepas kerajaan PH yang mendapat mandat daripada rakyat pada 2018 dijatuhkan Gabungan politik besar bermakna PH menjalinkan kerjasama dengan Pembangkang yang lain seperti Pejuang Warisan, Apko, Parti, Sarawak Bersatu, PBS, dan Muda guys sekian berita terkini terima kasih dan jumpa lagi